Pengelola Bandara Soekarno-Hatta menerapkan ketentuan perjalanan internasional dalam upaya memproteksi warga negara Indonesia dari kasus importasi COVID-19 termasuk varian baru Omikron. Sejadinya dengan berlakunya penutupan sementara masuknya warga negara asing tersebut, Bandara Soekarno-Hatta meningkatkan pengawasan terhadap pelaku perjalanan internasional. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung bersama Renat Kristian dan Juru Kamera Haniel Revellino. Rai, bagaimana proses penanganan WNI yang baru tiba dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Ya, selamat pagi Awis dan juga Pemirsa. Memang pengetatan ataupun pemantauan bagi warga negara Indonesia yang baru saja kembali dari luar negeri dan yang kembali ke Indonesia ini memang terus dilakukan. Dan salah satunya adalah di Bandara Soekarno-Hatta yang memang menjadi tempat masuknya utama warga negara Indonesia yang hendak kembali ke Indonesia. Dan proses penanganan pun terus dilakukan. Salah satunya yang paling penting adalah pemeriksaan. Perlu diketahui bahwa warga negara Indonesia yang baru saja kembali dari luar negeri ini sesampainya di Indonesia ini akan dites PCR lagi. Jadi walaupun mereka sudah membawa surat hasil negatif PCR dari negara asal yang berlaku 3x24 jam, setelah mereka tiba di Indonesia, mereka harus kembali melakukan tes PCR kembali untuk menentukan kondisi kesehatannya. Dan setelah itu, setelah hasil tes PCR keluar, tentu mereka harus menjalani karantina di tempat-tempat yang memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Dan memang ada beberapa perbedaan dari proses lama karantina yang berlaku dimana untuk dari 11 negara yang terpapar Omikron, yang sesuai dengan surat edaran dari Satgas ini waktu karantinanya adalah 14 hari. Namun untuk warga negara Indonesia yang baru kembali, namun di luar 11 negara yang tertera dalam surat edaran tersebut, ini hanya melakukan karantina selama 10 hari saja yang di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Di Jakarta sendiri ada beberapa tempat, yaitu Wismatlet Kemayoran, Pademangan, Rusun Pasar Rumput, dan juga Rusun Nagrak. Terjadi, beberapa waktu lalu memang terjadi penumpukan yang terjadi di kedatangan internasional Bandara Soekarnoata namun kini kami sudah tidak melihat adanya penumpukan yang panjang dikarenakan pihak Satgas. Hal tersebut, kemarin tersebut terjadi karena tempat karantina yang penuh membuat masyarakat harus menunggu di Bandara Soekarnoata. Namun dikarenakan pemerintah sudah membuka beberapa tempat isolasi baru ini jadi tidak lagi terjadi penumpukan di Bandara Soekarnoata. Dan perlu diinformasikan pula, Awis dan juga Pemirsa, bahwa tidak semua warga negara Indonesia yang bisa mendapatkan fasilitas karantina, khususnya karantina gratis. Ada beberapa golongan, yang pertama yaitu TKI yang berstatus PMI, yaitu pekerja migran Indonesia, lalu kedua pelajar yang baru saja kembali dari luar negeri untuk belajar, dan juga ketiga adalah ASN yang sedang melakukan perjalanan dinas. Jadi hal ini perlu diperhatikan bahwa masih ada masyarakat yang di luar golongan ini yang menginginkan fasilitas karantina gratis, namun pemerintah menegaskan bahwa hanya golongan ini saja yang mendapatkan fasilitas karantina gratis, sedangkan di luar tersebut harus melaksanakan karantina secara mandiri. Awis. Di Liki sampai saat ini sudah berapa banyak penumpang yang datang dari luar negeri melalui Bandara Soekarno-Hatta? Ya Awis dan juga Pemirsa, memang saya belum memiliki data akumulasi dari beberapa minggu terakhir ini, namun pihak Satgas mengatakan bahwa di periode Nataru ini sejak Senin lalu, sejak kedatangan internasional mulai mengalami kenaikan, memang ada terjadi peningkatan, yaitu sekitar 3.000 perjalanan ataupun 3.000 kedatangan WNI yang sampai ke Indonesia dalam beberapa waktu ini. Dan untuk itu peniagaan dan juga pengetatan pun dilakukan agar penumpukan yang terjadi saat screening WNI yang baru saja tiba dari Indonesia ini dapat dilakukan dengan baik dan tidak terjadi kerumunan di Bandara Soekarno-Hatta ini. Awis. Terima kasih Renard atas laporan Anda. Pemirsa itu tadi Renard Christian dan judokamera Haniel Revelino melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.